Intro Halo teman-teman kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi disini Dan Mul ya disini sebelahnya ya Kita mau kemana nih Mul? Jadi kita mau ke Taiwan Ada acara apa nih? Computex Alhamdulillah teman-teman kita channel 11 Hardware berkesempatan untuk datang ke Taipei, Taiwan Untuk acara Computex 2023 Terakhir kita ke Computex tahun 2019 ya 2019 sudah lama ya Sebelum pandemi ya Oke jadi nantikan liputan-liputan kami di boot-bootnya yang ada di Computex Seru banget yang pasti ya Seru banget Jadi teman-teman selama beberapa hari ke depan stay tune di channel kami Oke langsung aja Langsung kita Let's go Oke teman-teman kita udah sampai ke Taipei, Taiwan Sorry banget tadi malem kita gak sempet shooting karena udah kemaleman ya Mul ya? Iya Udah kecapean Jam 12 malem Iya ini juga kita udah hari esoknya nih pagi menjelang siang ya? Iya pagi menjelang siang Udah sarapan lah Udah sarapan Jadi sekarang kita mau ke exhibitionnya di Computex di Nangang Sama kita mau ke Asus Kita mau ke HQ-nya Asus nih Ada apa aja nanti disana ya? Nah saran saya juga ada apa sih Oke Di tempat Asus HQ-nya ini Mantep dah ya Tapi yang pasti sih bakal mantep banget lah Sip Langsung aja kita let's go Let's go Ayo Ayo Kita udah nyampe nih di Taipei, Nangang Exhibition Center Atau TINEX ya Disini kita di TINEX 2 Kita udah registrasi yang di belakang tuh ya Iya Ada yang penjaganya Nah abis registrasi kita dapet goodie bag Lalu dapet ID card buat besok Jadi ID card ini kita besoknya ada QR code-nya nih Kalau kita mau masuk media center dan acaranya Harus pake ini Nanti di scan Nah Masuk deh kita Oke ini pintu masuk acaranya Tapi kita gak hari ini Kita besok Kesini nih Ke acaranya Computex hari pertama Nah sekarang Kita akan ke Asus HQ-nya Let's go Alhamdulillah kami bisa diundang ke kantor pusatnya Asus Kita bahkan disambut sama CEO-nya Asus loh Mr. Samson Hu Setelah itu kita keliling kantor Asus untuk melihat produk-produk terbarunya Di ruangan pertama kita diperkenalkan dengan lini laptop expert book mereka yang baru Salah satu lini expert book yang diperkenalkan adalah Asus expert book B9 OLED Terus di ruangan berikutnya Asus memperkenalkan produk networking mereka yang baru Di ruangan ketiga kita keliling ROG-nya nih Nah ini baru yang bikin kita semangat Produk unggulan ROG disini adalah keyboard ROG Scope 2 96 Wireless Ini adalah keyboard yang hampir full size atau 96% layout Yang numpadnya itu didempetin Sehingga panjangnya ini tuh bisa mencapai 37 cm aja Atau mirip dengan keyboard TKL pada umumnya Scope 2 Wireless 96 ini pake switch mekanical ROG NX yang udah hotswap Terus support 3 konektivitas dan support ROG Omni Receiver Ada sound dampening-nya juga RGB-nya juga meriah lah ya Has Asus ROG yang bisa sinkron dengan software AuraSync Ya pokoknya keyboard ini tuh menawarkan fitur semi entusias lah ya Namun tetap berada dalam jalur khasnya Asus ROG Terus di ruangan berikutnya kita dikasih liat momen dibalik layarnya Asus nih Gimana sih Asus tuh kalo mempacking produknya Menempel logo ataupun emblem pada laptopnya Dan juga bagaimana Asus memasang perintilan-perintilan Yang selama ini tuh kita gak begitu notice Room tour disini bagi kami itu cukup menghibur Kami pribadi jadinya gak terlalu jenuh ya Sama begitu banyaknya produk-produk baru yang muncul di pasaran Setelah dari HQ-nya Asus kami lalu pulang ke penginapan Dan besok siangnya kami mengunjungi bootnya Asus di Computex 2023 ini Boot Asus ini ada dua Asus komersial dan ada boot khusus untuk lini ROG Tidak banyak yang menarik perhatian kami di bootnya Asus komersial ini Kecuali melihat lini Prime Gaming, ProArt, dan TUF Gaming Asus memperkenalkan MOBO Asus TUF Gaming B760M BTF Sebuah motherboard yang semua konektor kabelnya tuh ada di bagian belakang PCB Jadinya MOBO ini tuh tampak clean banget ya di bagian depannya MOBO seperti ini juga tentu hanya bisa dipasang di casing yang spesifik aja Seperti Asus TUF Gaming GT502 Next kita beralih ke bootnya Asus ROG Ada banyak banget lah ya produk-produk keren terbarunya Asus disini Dimulai dari liquid cooler ya Kayak ROG Ryujin 3 360 ARGB Yang baru aja rilis Terus disebelahnya ada MOBO seri ROG Strix Ya saya pribadi tidak terlalu tertarik ya Karena untuk ROG Strix ini menurut saya di generasi yang baru ini agak mahal Mending langsung ke ROG Maximus ataupun Crosshair aja sekalian Atau ya TUF Gaming udah cukup lah ya Kalau untuk memang buat kita-kita para gaming casual Nah yang menarik disini adalah Asus memperkenalkan WiFi 7 yang baru Melalui router ROG Raptor GT Kita dengerin aja langsung deh penjelasan dari orang Asusnya Halo, we are from 11 hardware This ROG Raptor GTB 98 is the world's first quad-band WiFi 7 gaming router And it supports the latest WiFi 7 technologies such as 4K Chrome And 320 MHz bandwidth at 6 GHz band And multi-link operation and puncturing With these all new features It not only deliver the incredible speeds of up to 25,000 Mbps but also greatly improve the transmission efficiency and reliability The difference, the main difference between WiFi 7 and WiFi 6e Actually the WiFi 6e and WiFi 6 The difference is between the 6 GHz band WiFi 6e support 6 GHz band But the maximum bandwidth is only 160 MHz But WiFi 7 support 320 MHz bandwidth on the 6 GHz band And that's the most different point Okay, in the 6 GHz band there is more bandwidth in WiFi 7? Yeah, so 6 GHz is more clean and less interference than the 2.4 GHz band and the 5 GHz band Kita juga sempat di-guide untuk melihat ROG alay ya Yang happening banget gitu ya Lalu ke lini laptop kayak ROG Strix, Scar, Zephyrus Baik yang udah pake Ryzen 7000 series Ataupun Intel Core Generasi ke-13 Disini juga kita dapet penjelasan tambahan untuk ROG Scope 2 Wireless 96-nya Nah, biar kalian gak bosen ya Mari kita dengerin aja deh penjelasan langsung dari teteh-teteh Asus yang satu ini The switches we actually utilize with POM material underneath on the bottom So it can make the typing feel much smoother when you type it And then for the switch stem, it comes with the wall stem to make it more stable So it's like you don't wobble, you won't wobble when you type it It's long, long stem? No, no, this one Oh, the wall stem, yeah And underneath, not just we try to optimize the switches We also add two layers of sound dampening foam One is on the bottom, like on the bottom housing And then the second layer of sound dampening foam you can see over here Like this one You can see the integrated switch dampening pads over like in each corner And for the each switch So it can absorb all the noise from each switch independently Yeah, and then for the connectivity, it's triple mode connection So it has the wire one, RF one, and then Bluetooth And then for RF, we have the RG Speednova technology And something new about it, it's the first gaming keyboard we feature with the RG Omni receiver And the RG Omni receiver is actually, you can connect with different devices With only one dongle without compromising the wireless performance Sebagai seorang gamer, ternyata saya sama Kang Mulya itu justru lebih antusias sama Kontrollernya Xbox Series X yang berkolaborasi dengan ASUS ROG Yaitu ROG Raikiri Waduh, ini sih asli cakep banget ya Ada tombol lock untuk triggernya juga loh Hello, my name is Mulya, I'm from cyber software With Mr... Yeah, I'm a Haji, man, from ASUS Oh, okay, thank you, Mr Can you explain about this controller ROG Raikiri Pro, right? Yeah, sure, this is ROG Raikiri Pro This is the first OLED display controller And this is the first Xbox license controller as well That has tri-mode connectivity on the PC That you can connect to your PC via, or PC or Li, because it has PC as well So you can connect Li via maybe USB-C or Bluetooth or RF 2.4 GHz And it also has four rear buttons here Like trigger, right? Yeah, and the trigger lock, you can switch to trigger Yeah, and all the exclusive OLED display, you can make your own maybe gamertag or ROG animations Yeah, all can customize by Armour Crate Yeah Terakhir, kita bakal dengerin penjelasan untuk VGA flagshipnya NVIDIA Yaitu RTX 4090 ROG Matrix And this time, the RJ Matrix is the AIO Cooling And we introduced the, we are the first graphic card using the liquid metal cooling And also, we have the highest GPU boost clock among the, in the 4090 GPU In the market currently right now And this time we made the copper, copper plate more larger So we can contact the GPU memory and other keep producing components And also, we have the optimized water pump that can enhance the water flow And so the water will flow through our radiator over there Okay, teman-teman, barusan kita sudah ke bootnya ASUS di Computex 2023 Dan kemarin, kita udah ke markasnya ASUS Headquarter Kita udah lihat berbagai macam barang-barang yang keren dan canggih, canggih banget Tinggal tunggu aja nih, rilisnya di Indonesia Sampai jumpa di video kita yang berikutnya Dadah!